Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi tepang di di kanal survei dan pemetaan kita akan melanjutkan tutorial belajar mainskip bagian ke 14 bagaimana cara membuat RAM otomatis desain pit oke teman-teman kita langsung saja kita akan mulai dengan membuat layar terlebih dahulu kita akan beri nama disini misalnya automatis RAM kemudian kita pilih OK kita akan aktifkan untuk layar yang baru nah kemudian langkah berikutnya kita akan siapkan juga untuk boundary pit kita akan gunakan boundary pit di tutorial sebelumnya kita akan kopikan atau duplikat ke layar yang baru kita buat auto RAM kemudian berikutnya kita akan tutup kembali untuk data lama nah disini kita sudah mempunyai boundary pit yang akan kita gunakan untuk membuat RAM otomatis di desain pit kemudian langkah berikutnya kita akan cek terlebih dahulu untuk detail dari boundary pit ini nah disini untuk detailnya tipenya sudah polygon kemudian elevasinya disini 25 merupakan elevasi tertinggi di kontur yang kita gunakan di tutorial sebelumnya ya nah kalau misalnya teman-teman belum mempunyai boundary yang bisa digunakan seperti ini kita juga bisa membuat dengan fasilitas yang ada disini draw polygon kita klik saja disini kemudian kita buat boundary yang baru misalnya seperti ini kita akan hapus untuk data lama nah kemudian langkah berikutnya kita bisa memberikan elevasi di boundary pit ini misalnya disini kita berikan saja 25 kita samakan saja nilainya lalu berikutnya kita pilih ok nah lalu langkah berikutnya sebelum kita membuat RAM kita akan melakukan setting terlebih dahulu untuk RAM untuk RAM setup kita bisa menuju ke strip design kemudian kita pilih disini tag design segment untuk tipenya kita gunakan schedule saja disini lalu untuk side definition kita klik kanan saja kemudian kita pilih new untuk input side definition kita bisa beri nama disini misalnya slope 55 kemudian untuk display definition kita bisa berikan juga disini misalnya warna merah kemudian untuk star angle disini kita bisa isikan juga 55 lalu berikutnya ke offset kita bisa isikan disini misalnya 5 nah untuk nilai-nilai angka ini teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya nah kemudian setelah dirasa cukup kita bisa pilih save kemudian ok lalu disini untuk kotak set definition kita bisa pilih yang kita buat tadi slope 55 lalu berikutnya kita pilih cat apply kita klik saja di boundary lalu disini kita bisa beri nama kita samakan saja disini untuk auto ram disini opsional ya teman-teman nah jika sudah kita bisa tekan enter nah untuk ram setup kita sudah selesai untuk pembuatan ram kita bisa menuju kembali ke strip design lalu kita pilih disini ram kemudian insert ram untuk input lead in dan lead out kita bisa isikan disini misalnya 55 lalu berikutnya untuk ram width kita bisa isikan disini misalnya 12 untuk lebar jalannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau unit yang digunakan kemudian untuk lead in offset kita isikan saja disini misalnya 6 lalu untuk sample length kita isikan misalnya disini 10 untuk ram tipe kita isikan disini constant boom ram lalu untuk ram spec kita bisa klik kanan disini kemudian kita buat lagi yang baru disini kita bisa isikan misalnya ram 12 kita samakan saja lalu untuk ram grade percent kita isikan 8 misalnya lalu untuk ram offset kita bisa isikan disini 5 lalu untuk display definition kita isikan saja disini ram nah berikutnya jika dirasa cukup kita bisa pilih save kemudian kita pilih ok lalu untuk ram tipe kita bisa pilih disini ram 12 yang kita buat tadi lalu kita pilih cat apply nah disini kita akan tentukan untuk ram kita akan buat dari top ke bottom atau dari elevasi tertinggi ke elevasi terendah kita akan pilih disini dari high wall lalu side wall menuju ke elevasi terendah misalnya kita akan klik disini kemudian langkah berikutnya jika dianggap cukup kita bisa pilih close ataupun apabila ada kekurangan ataupun kelebihan ada editing yang akan di harus dilakukan kita bisa adjust disini ya teman teman karena ini saya rasa cukup saya pilih close nah lalu langkah berikutnya kita bisa menuju ke strip design kembali kemudian disini kita pilih ram lalu kita pilih project and offset kita akan pilih setting terlebih dahulu disini untuk control ada bench pack kita bisa klik kanan disini kemudian kita pilih new lalu disini untuk definition name kita bisa isikan misalnya bench 55 lalu di bagian bawah disini ada bench name graphic ini untuk kode awal kita bisa isikan disini misalnya P lalu untuk start number disini kita bisa isikan 0 atau 1 kemudian untuk kode akhir disini kita bisa isikan misalnya 5 nah ini terserah teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lalu untuk bench naming increment kita bisa isikan disini 1 lalu untuk start elevation kita karena kita dari elevasi tertinggi menuju ke elevasi terendah kita bisa isikan sesuai elevasi yang kita buat tadi 25 lalu disini untuk tinggi bench bench kita bisa isikan 10 tinggi bench 10 lalu disini bench bench height kita bisa isikan 5 kemudian berikutnya disini karena kita dari elevasi tertinggi menuju elevasi terendah maka kita bisa pilih down menuju ke bawah nah apabila dirasa cukup kita bisa pilih calculate nah disini terlihat untuk top elevasi ada di 25 kemudian menuju ke elevasi 15 tinggi bench 10 nah kemudian langkah berikutnya jika proses calculate sudah selesai kita bisa pilih shape lalu kita pilih ok nah kemudian untuk control bench spec tadi kita bisa isikan disini bench 55 lalu untuk output layer kita bisa isikan kita samakan saja dengan ini auto ram ini juga sama auto ram lalu berikutnya kita pilih operation kemudian nah disini kita bisa pilih bench kemudian untuk start value kita bisa isikan tadi P1 kita setting lalu untuk disini kita isikan tadi P5 lalu berikutnya kita bisa install element kita klik kanan disini kemudian kita pilih pick lalu kita klik di garis boundary ini kemudian kita pilih install lalu kita pilih apply kita akan cek nah disini secara otomatis ram sudah terbentuk kita close lalu kita close lagi supaya lebih jelas kita bisa berikan warna yang lain oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini belajar Manskip bagian ke 14 bagaimana cara membuat ram otomatis desain pit semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like subscribe ataupun komentarnya ya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.